Itu menciptakan nilai tambah Diolah Tadinya karet itu harganya 10 Bisa jadi 100 Gara-gara jadi ban kan gitu Nah sekarang dijual semua Bahkan lebih parah lagi sekarang Kita sudah kasih kekayaan alam itu Kepada investor Bijen nikel Itu investornya dari 23-21 dari China Daratan itu Yang Abang bilang mereka Mendapatkan manfaat 90% Fantastis ini Jadi kalau mereka Pabrik mereka di China Beli bijen nikel Di pasar Shanghai itu Harganya 80 dolar Pemerintah Indonesia menetapkan Harganya 34 dolar saja Kalau disini Tidak ada negeri yang setolah ini Maaf ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Jadas Ya Sobat dari sekalian Saya tidak mengebrak meja Karena baru saja Mendapatkan Berita duka Ekonom senior Abang kita Faisal Basri Berpulang Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kita doakan Semoga Husnul khatimah Allahumma Sekali beliau datang ke sini Salah satunya Tentu tidak Tentu tidak ada pikiran Mengkonfirmasi Apakah ada berita Bang Faisal meninggal Bang Faisal meninggal dan ternyata Memang benar ya Saya baca di grup Bahwa bang Faisal Basri Meninggal dunia Pada pukul dini hari Di rumah sakit Yang jelas di rumah sakit Coba kita Lihat ya Innalillahi wa inna ilahi roji'un Telah berpulang ke Rahmatullah hari ini Kamis 5 September 2024 Pukul 3.50 Tadi saya sudah bangun tidur Pukul 3.50 itu Wip Di rumah sakit Maya Pada Kuningan Jakarta Suami, ayah, anak, abang, adik, uak, mamak Kami tersayang Bapak Faisal Basri Bin Hasan Basri Batubara Pada usia 65 tahun Jadi kelahiran 59 Kalau begitu ya Dan kita tahu bahwa Ini seusia roki gerung ya Mungkin roki gerung bahkan Lebih tua bulan Dibandingkan Bang Faisal Basri Mohon doanya Semoga Rahimahullah Diberikan tempat terbaik Janatul Firdaus Diampuni segala khilapnya Dilapangkan kuburnya Diterima amal ibadahnya Serta keluarga yang ditinggalkan Diberikan kesabaran dan keikhlasan Kami yang kehilangan Safitri Dalam Kurung Fitri Anwar Ibrahim Basri Siti Nabila Azura Basri Muhammad Attar Basri Beserta ibu, adik-adik, abang, kakak Dan keponakan semua Rumah duka Komplek Gudang Peluru Blok A60 Jakarta Selatan Insya Allah Nanti kami kesana ya Info pemakaman Berangkat sekitar Bakda Asar Dari Masjid Az-Zahra Gudang Peluru Tebet Jakarta Selatan Ya sobat daerah sekalian Faisal Basri Orang yang luar biasa ya Kalau kita lihat biografinya Yang jelas Banyak hal yang dia sampaikan ya Bagaimana seorang Faisal Basri Sama sekali Tidak tertarik untuk Menjabat di jabatan publik Dia Mau hanya Misalnya menjadi tim ad hoc Salah satunya adalah Tata Kelola Tambang Yang Viral ya Yang sangat monumental Di awal-awal masa Pemerintahan Presiden Jokowi 2014 Tapi setelah itu Kita tidak Melihat lagi ya Keseriusan Pemerintah Misalnya untuk Apa Untuk pengelolaan Tambang Rupanya kelahiran 6 November ya Jadi Sebulan lagi Akan berusia 65 tahun Jadi Sobat daerah sekalian Faisal Batubara SEMA Atau lebih dikenal Faisal Basri Adalah ekonom dan politikus Asal Indonesia Ia ikut menjadi Salah satu pendiri Mara Majelis Amanat Rakyat Dan Beberapa organisasi Nirlaba Seperti Yayasan Harkat Bangsa YHB Global Rescue Network Dan Yayasan Pencerahan Indonesia Beliau Kelahiran 6 November 1959 Usia 64 tahun ya Lebih Mudah Dibandingkan Rokigurung Yang kelahiran Tahun 59 juga Tapi bulan Januari 2000 Apa Januari Tanggal 20 ya Jadi Hampir 10 bulan Lebih mudah Dibandingkan Rokigurung Bandung Kelahirannya pendidikan Universitas Vanderbilt Dan Universitas Indonesia Anak Tadi Anwar Ibrahim Basir Siti Nabila Azura Basri Muhammad Attar Basri Orang tua Hasan Basri Batubara Sa'idhan Nasution Rupanya beliau ini Batubara dan Nasution Partner Sah Fitri Nasution Bidang Ekonom Politikus Lahir 6 November 1959 Bandung Indonesia Sini ya Ada lagi Sini kehidupan awal Pria Berdarah Kemudian Faisal juga diangkat Menjadi anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU Sejak Tahun 2000 Apakah Sampai sekarang Saya tidak tahu ya Oh gak mungkin ya Kalau sampai sekarang Kehidupan awal Pria berdarah Angkola Ini merupakan Salah seorang Keponakan dari Mendiang Wakil Presiden Eri Adam Malik Basri Merupakan nama ayahnya Hasan Basri Batubara Yang ia lekatkan Kepada dirinya Sebagai salah satu Bentuk penghargaan Kepada ayahnya Pada Oktober 2011 Faisal Basri Mengganding Bim Benyamin Putra tokoh Legendres Betawi Benyamin Suaib Maju mencalonkan diri Sebagai calon gubernur DKI Jakarta Dari jalur independen Tetapi Dia tidak berhasil Memenangkan pemilu Dengan suara Lebih sedikit Dari Joko Widodo Fauzi Bowo Dan Hidayat Nur Wahid Dan lebih banyak Dari Alex Nurdin Dan Hendarji Supanji Dan ini Pilkada Yang jauh Lebih bermartabat Karena Tidak memborong Semua partai politik Pendidikan Sarjana Ekonomi Faktas Ekonomi Unitas Indonesia Master of Art Dalam Bidak Ekonomi Vanderbilt University Nashville Tennessee Amerika 1988 Karir 91 Sekarang Pengajar pada Faktas Ekonomi Unitas Indonesia Untuk mata kuliah Ekonomi Politik Ekonomi Internasional Ekonomi Pembangunan Sejarah Pemikiran Ekonomi 1988 Sekarang Pengajar pada Program Magister Akuntansi Maxi Program Magister Manajemen MM Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Pembangunan MPKP Program Pasca Sarjana Unitas Indonesia Untuk mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis Perdagangan Internasional Keuangan Internasional Dan Makro Ekonomi Untuk Manager Ekonomi Regulasi Ekonomi Politik Dan Etika Perencanaan 1997 Sekarang Editorial Board Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Politik Quarterly Journal of the Indonesian Economy Diterbitkan oleh Institute for Development Economic Environment Atau INDEB Kemudian 1999 2003 Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI Perbanas Jakarta Pernah juga ya Ya Sobat dan sekalian Banyak ya Bidang lainnya Pergerakan Indonesia PI Pendiri American Economist Association Anggota AEA Society for International Development SID Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISAI 1996-2000 Sebagai pembantu Ketua Bidang 3 Komite Pemantau Korupsi Nasional Konstan National Corruption Watch NCW Sejak Peresmian pada 6 April 2000 Sebagai Ketua Dewan Etik Partai Amanat Nasional Pendiri Periode 1998-2000 Sebagai Sekretaris Jenderal 2000-2001 Sebagai Ketua Membawai Bidang Penelitian Dan Pengembangan Biasiswa Agar Semiring Penghargaan Kemudian Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan 1981 Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Pusat Fasilitas Bersama Antar Universitas Penghargaan Dosen Teladan 3 Unitas Indonesia 1996 Penghargaan Pejuang Anti Korupsi 2003 Diberikan oleh Masyarakat Profesional Madani MPM Gedung Juang 45 Jakarta 15 Januari 2004 Kemudian FAUI Award 2005 Untuk Kategori Prestasi, Komitmen, dan Dedikasi Dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan Ya sahabat Ya sahabat Nah sekalian Itulah Faisal Basri Jangan katakan Dia orang yang Tidak berguna Dia banyak Jasanya bagi negara ini Orang yang punya komitmen Menjaga kewarasan Menjaga kewarasan Logika Menjaga hati Menjaga akal sehat Tidak tergiur Pada hal-hal yang sifatnya duniawi Tidak tergiur Pada jabatan Insya Allah Surga bagi Bang Faisal Orang yang baik Sobat era sekalian Coba kita bacakan komentar Sobat era sekalian Sekali lagi Allah menggfirlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'afu'anhu Mudah-mudahan Diterima amal ibadahnya Ya jadi terakhir kali Sobat era sekalian Faisal Basri Itu datang bersama Puang Said Didu Jadi waktu itu Saya menginterview Bang Faisal dulu Kemudian Puang Said Didu Jadi sempat Ya itu seperti ini Sempat berfoto bersama Ada foto bersama Kami bertiga ya Itu kenangan-kenangan terakhir Dengan Bang Faisal Basri Sekarang sudah dipanggil Yang Maha Kuasa Kita pun akan dipanggil Sooner or later ya Tetapi bagaimana persiapan kita Sebelum dipanggil Itu yang paling penting ya Sobat era sekalian Dia orang baik Kritis Mungkin Pemerintah tidak suka padanya Tetapi dia selalu bisa Melakukan Membuat sebuah argumentasi Yang didatangkan fakta dan data Terakhir dia misalnya Dengan berani mengatakan Soal Export illegal Nikel Yang melibatkan Sang menantu Dan juga Sang ketua Partai politik Yang sedang Yang sudah Ditumbangkan Dia berani Tetapi orang tidak berani Membantahnya Karena Apa yang dia ucapkan Berdasarkan fakta dan data Jadi mempermasalahkan Atau mempersoalkannya Sama saja Bunuh diri Karena ada fakta dan data Yang bisa dia tunjukkan Nah itulah kelebihan ekonom Dan saya yakin Bang Faisal mengatakan Ini tidak didasarkan Pada kebencian Tidak didasarkan pada Karena tidak mendapatkan Kue pembangunan Tapi didasarkan pada Etika Moralitas Dan profesionalitas Dia Sebagai Orang yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kesempatan untuk Bersekolah dan berilmu Jadi harus dipertanggungjawabkan Ilmu yang diperoleh Bukan untuk Mencari Kenikmatan Kekuasaan Tapi untuk Membawa Hal-hal yang baik Bagi Bangsa Negara Umat Dan kemanusiaan Secara keseluruhan Sobat RS kalian Nanti kita akan Apa Akan Tayangkan lagi Interview Dua kali interview Panjang saya Dengan Faisal Basri Di sini Di tempat ini Di depan saya ini Jadi Sobat RS kalian Memang kalau kita bicara tentang Kesedihan Beberapa narasumber Orang-orang baik Sudah berpulang Dan saya menyaksikan Mereka di tempat itu Di situ Ada Bang Faisal Basri Di meja di depan saya Di situ Ada Bang Rizal Ramli Kemudian di situ juga Ada profesor Dari Sarif Hidayatullah Dari Uwin Yang sering menulis juga Meninggal juga Di situ ada Kalau Di situ ada M. Taufik Dari Gerindra Yang pindah ke Nasdem Karena mencalonkan Anies Baswedan Kemudian Di situ pula Di Samping Ada Baberi Doan Saidi Kemudian Saya juga Menginterview Waluyo Sejati Di kantor pemenangan Anies Baswedan Pada waktu itu Masih muda sekali Jadi Banyak sudah Toko-toko Yang meninggalkan kita Dan Mudah-mudahan Sekali lagi Diterima Amal ibadahnya Diampuni dosanya Dan kita doakan Bersama Mudah-mudahan Husnul Khatimah Itu saja Sobat era sekalian Coba kita bacakan Komentar Sobat era sekalian Yang relevan Saya tidak ingin Membaca yang lain Innalillahi Wa inna ilahi Raji'un Semoga Husnul Khatimah Mohon maaf ya Husnul itu Kalau tidak salah Pakai H saja Tidak pakai K Yunus Bundi Kemudian Kanakawa Oji Innalillahi Wa inna ilahi Raji'un Dari Bastiatia Innalillahi Wa inna ilahi Raji'un Dari Samsir Dahlis Innalillahi Wa inna ilahi Raji'un Semoga Husnul Khatimah Dan keluarga yang Ditinggalkan Tabah dalam Menghadapinya Kemudian Siti Masito Semoga Allah Ampuni dosa-dosanya Diterima amal baiknya Dan semoga beliau Ahlul Jannah Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian Imran Anwar Innalillahi Wa inna ilahi Raji'un Turut berduka cita Ahmad Kadarizman Innalillahi Wa inna ilahi Raji'un Drian Harahab Innalillahi Wa inna ilahi Raji'un Semoga Al-Mahrum Husnul Khatimah Kemudian Peter Dongan Siregar Silo Rip Rest in peace Marican Innalillahi Wa inna ilahi Raji'un Husnul Khatimah InsyaAllah Terima kasih atas perjuangan Pak Faisal Ijazah putra Ijazah putra Innalillahi Wa inna ilahi Raji'un InsyaAllah Husnul Khatimah Jadi Sobat daerah Sekalian Itu yang bisa Saya share Berita duka Pagi ini Yang 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 mengagetkan Tentunya Karena saya Tidak tahu Kalau Bang Faisal Masuk rumah Sakit Kita belum tahu Apa penyebab Meninggalnya Mungkin Sudah ada Di grup-grup WA Tetapi Memang Dengan live Begini Tentu kita Tidak bisa Mengupdate Apa yang Menjadi penyebab Meninggalnya Bang Faisal Memang Semua tentu Pada umurnya Tetapi Memang Tentu kita Juga harus ada Penyebab Kenapa Kemudian Umur kita Kemudian Berakhir Sooner or later Cepat atau lambat Kita juga akan Menyusul Ke alam sana Alam keabadian Dan Bagaimana Menyiapkan bekal Sebelum itu Yang paling penting Mudah-mudahan Kita juga Menyusul Bang Faisal Dalam keadaan Husnul Khatimah Dalam keadaan Yang baik Dalam keadaan Yang tidak Berdosa Atau Dalam keadaan Yang timbangan Amalnya Lebih banyak Dari dosa Yang dibuat Itu saja Sobat-sobat kalian Sekali lagi Mengucapkan Belasungkau Yang sebesar-besarnya Semoga Al-Mahrum Husnul Khatimah Diterima Amal ibadahnya Diampuni dosanya Di lapangan Kuburnya Dan di akhir Kelak Sama-sama Kita menjejakkan Jannahnya Atau surganya Allahumma Firlahu Warhamhu Wa'afihi Wa'afu'anhu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Kajum Sama-sama Kajum